Ribuan barang bukti jenis narkotika dan obat-obatan terlarang dimusnahkan kepolisian Resort Mataram. Barang bukti jenis ganja, tramadol, dan sabu itu merupakan hasil kejahatan selama 8 bulan terakhir. Kerjasama di Tres Narkoba Poldanusa Tenggara Barat dan Satuan Narkoba Polres Mataram. Kegiatan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan ini merupakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka menyebut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Dan bentuk perang terhadap narkoba. Jadi ini kita laksanakan, ini serentak, serentak di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Di Jakarta langsung dihadiri oleh Bapak Presiden di pertempat di Silamonas, di Jakarta. Sehingga kita di sini, di Nusa Tenggara Barat, saya juga mewakili dari Polres Tiajaran yang bertepat dipusatkan di Polres Mataram ini. Kapolres juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama semua pihak instansi terkait dalam memberantas keberadaan narkoba. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ket TV.